Ini juga penting sekali dari etika dan hadap ini. Sebab kadang kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan. Yang menjadi masalah ini, kadang kita menertawakan orang jatuh dalam kesalahan. Atau membiarkannya di dalam kesalahan tersebut. Dan na'udhu billah ya kalau kita senang saudara kita jatuh dalam apa? Jatuh dalam kesalahan. Karena saudara kita itu seperti jari dari jari jemari kita. Kalau ada yang di jari itu ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, kita merasakan sesuatu yang tidak baik pula. Nah demikianlah harusnya terhadap saudara. Karena itu kata Umar, kalau terjadi seperti itu doakan untuk saudara kalian. Dan jangan kamu menjadi pembantu syaitan alihi terhadap orang ini. Jadi jangan dibantu syaitan sudah dijerumuskan oleh syaitan. Dia buat lagi, dia semakin terjerumus di dalam dosanya. Itu namanya kita bahu-membahu bersama syaitan di dalam mencelakakan siapa? Dalam mencelakakan saudara kita. Jadi beliau hanya menyebut sebuah ayat. Dan ayat ini itu sama kandungannya dengan ayat yang saya baca kan tadi. Maha menerima taubat. Ini harapan semua ini. Kemudian datang peringatan. Terus setelah peringatan, diberi harapan lagi. Ditaulim. Mahluas pemberiannya. Mahluas pemberiannya. Kemudian setelah itu diingatkan dua hakikat penting di dalam kehidupan. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak di ibadah kecuali dia. Sebab itu tujuan kita diciptakan. Adalah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li'abudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kepada aku. Kemudian diberi hakikat yang kedua. Ilaihi al-masir. Hanya kepada Allah tempat kembali. Karena semua dari kita tidak ada yang menetap di dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tempat berbekal. Sebagaimana Nabi mengingatkan itu kepada para sahabat.